Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, dekan-dekan sekalian. Ada beberapa update yang akan disampaikan oleh Mas Bowo, Pak Rizal, dan Mas Yudha. Untuk peningkat waktu, saya langsung saja mengundang Mas Bowo yang baru kembali dari rangkaian kunjungan ke beberapa negara dalam konteks G20. Kalau ada take away dari kunjungan tersebut yang ingin disampaikan atau berbagi dengan rekan-rekan media, pada kesempatan pertemuan ini, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak Jubir. Ijin menyampaikan beberapa update terkait dengan G20 sebagaimana berikut. Pada bulan April 2022 ini tercatat telah dan akan berjalan 29 kegiatan. Berbagai pertemuan, baik pada tingkat finance track, working group share part track, maupun engagement group. jumlah pertemuan di bulan April ini memang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan di bulan Maret. Kalau di bulan Maret ada 60 kegiatan. Antara lain karena bulan puasa. Namun, memasuki bulan Mei nanti akan meningkat lagi dan kita estimas, kita dalam catatan kita akan ada 45 kegiatan yang berlangsung di bulan Mei. Nah, kemudian di samping itu sebagaimana tadi Pak Jubir sampaikan, Ko Sherpa G20 Indonesia, Bapak Dubes Dian Triansiajani dan Pak Deputi Eddie Pambudi didampingi dengan Ko Su Sherpa yaitu kami sendiri dan Pak Ferry dari Kemengo Ekonomi telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dalam hal ini New York dan Washington DC serta ke Genewa untuk melakukan pertemuan baik dengan organisasi internasional dengan PBB dengan filantrofi dan sebagainya apa namanya yang ditujukan untuk dua hal pada prinsipnya yang pertama adalah untuk menggalang dukungan bagi agenda-agenda prioritas Presidensi Indonesia dan yang kedua adalah untuk mendorong dan memastikan tercapainya konkret deliverables pada Presidensi G20 Indonesia sehingga di Presidensi kita itu go beyond words menjadi Presidensi yang action-oriented dan memastikan manfaat Presidensi kita terasa oleh rakyat banyak oleh di berbagai belahan dunia khususnya di negara perubahan nah kunjungan ke Amerika Serikat berlangsung dari tanggal 30 Maret sampai dengan 4 April dimana kita mengunjungi New York dan Washington DC dan disitu antara lain CoSherpa telah memberikan briefing kepada Majelis Umum BBB kepada seluruh negara-negara anggota BBB disamping itu juga melakukan pertemuan dengan Presiden Majelis Umum BBB dengan Biro Dewan Ekonomi dan Sosial atau Ekosok BBB kemudian juga melakukan pertemuan dengan UNDP UNICEF dan bertemu dengan sejumlah wakil negara-negara Syerpa dari Amerika Serikat di Washington DC Syerpa dari Argentina di Washington DC kebetulan Syerpa Argentina adalah dubes Argentina untuk Amerika Serikat dan juga dengan sejumlah private sector maupun filantropi seperti Bill and Melinda Gates Foundation kemudian kemudian di Jenewa cukup banyak juga pertemuan yang berlangsung dengan organisasi internasional dalam hal ini telah dilangsungkan pertemuan dengan WIPO World Intellectual Property Organization dengan Gavi Alliance UNITATE WHO atau World Health Organization ITC International Trade Center WTO World Trade Organization UNTED United Nations Conference on Trade and Development ITU International Telecommunication Union WAF World Economic Forum ILO International Labour Organization dan Global Fund dan ini tentunya difasilitasi oleh PTRI Jenewa sementara kunjungan di New York difasilitasi oleh PTRI New York dan KBRI Washington DC berbagai mitra kerja yang di apa namanya yang melakukan pertemuan dengan KOSYERPA maupun KOSYERPA menyambut baik strategi pendekatan Presidensi G20 Indonesia yang mendorong adanya capaian dan hasil konkret atau concrete deliverables dalam bentuk yang nyata atau tangible inklusif dan berdampak luas utamanya bagi negara perkembang dan mereka semua menyampaikan kesediaan untuk berpartisipasi dalam inisiatif concrete deliverables Indonesia ini tentunya kita berharap akan segera ditindak lanjuti dan kita akan terus memonitor tindak lanjut dari para organisasi internasional tersebut untuk memastikan concrete deliverables Presidensi G20 Indonesia beberapa highlight pertemuan lain yang berlangsung di bulan April tanggal 13 April ada site event first research and innovation informal gathering atau RIIG yang dilaksanakan oleh badan research dan inovasi nasional kemudian 13 April juga kemarin akan ada site event energy transition working group mereka akan menilai mereka telah menyelenggarakan workshop mengenai making CCS CCUS carbon capture and utilization storage affordable enabling CCUS development deployment in G20 and beyond kemudian juga nanti ini mungkin akan disampaikan lebih banyak oleh Pak Kepala BDSP pada tanggal 11 April Presiden dan Menlo RI telah menerima kunjungan bilateral Menlo Kanada demikian update dari kami Pak mengenai sekilas kegiatan G20 untuk di bulan April ini kami kembalikan kepada Pak Jubir terima kasih terima kasih Mas Bawo update-nya saya mengundang Mas Rizal untuk memberikan update terkait berbagai kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dalam seninggu ini dan beberapa kegiatan besar yang dalam waktu dekat yang perlu juga kita sama-sama catat dan ikuti siap silahkan Mas Rizal terima kasih banyak Pak Jubir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera bagi kita semua teman-teman wartawan dan teman-teman Selendua dari Kemlu karena ini pertama kali saya ketemu pada saat bulan puasa selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya walaupun sudah hari ke-11 atau ke-12 hari ini teman-teman sekalian beberapa update yang saya bisa sampaikan terkait dengan kegiatan Ibu Menteri seminggu terakhir sejak 7 April hingga hari ini setidaknya ada beberapa klaster tadi sudah disampaikan klaster pertama adalah kunjungan Menteri Luar Negeri dari Panama dan Kanada yang sebetulnya substansi dan detail dari hasil kunjungan tersebut baik Panama maupun Kanada sudah disampaikan langsung oleh Ibu Menlu yang kedua pertemuan Ibu Menlu dengan beberapa duta besar yang memang sengaja karena kepentingan khusus Ibu Menlu memanggil yaitu yang pertama Maroko yang kedua Saudi dan yang ketiga Amerika Serikat pembahasannya tentu terkait dengan hubungan bilateral kedua negara dan beberapa isu kawasan maupun global yang perlu dikoordinasikan pada tingkat tinggi untuk memastikan beberapa hal kegiatan-kegiatan ke depan yang selanjutnya ketiga Ibu menerima Valeria Martono dari San Indigio terkait dengan kegiatan interfaith terkait dengan apa namanya interfaith dialog dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana mendorong adanya toleransi agama dan beragama di kondisi dunia saat ini lalu ada satu kegiatan terkait dengan diperolehnya penghargaan dari KEMQ terkait dengan Kementerian Luar Negeri yang memperoleh kinerja salah satu yang memperoleh kinerja terbaik untuk tahun 2021 untuk kategori bagus dang peringkat kedua dan terakhir ada beberapa konsultasi yang dilakukan oleh Ibu Menlu baik dengan para CEO berbagai stakeholder sebetulnya baik CEO maupun think tank terkait dengan prioritas kebijakan politik luar negeri dalam konteks global dewasa ini itu beberapa kegiatan yang terkait dengan Ibu seminggu terakhir minggu depan sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Menlu juga dan minggu yang lalu kalau tidak salah Pak Juger juga sudah menyampaikan rencana Ibu untuk keliling Eropa untuk konsultasi tentu beberapa hari akan dikonsultasikan nanti saya akan bahas dari sisi jadwal hingga saat ini selama 4 hari Ibu akan berada di Eropa tanggal 19 hingga tanggal 22 April 4 hari akan mengunjungi 4 negara 1 hari 1 negara ini UK Perancis Belanda dan Turki kita sedang eksplorasi kemungkinan beliau bisa komunikasi via Zoom dengan EU Menlu EU Menlu Jerman dan Menlu Itali jadi kita usahakan keberadaan Ibu memang tidak lama sehingga tidak memungkinkan beliau untuk bisa mengunjungi semua negara Eropa beliau kita upayakan berada di 4 negara Eropa yang kebetulan memang dari sisi jadwal memungkinkan lalu selebihnya akan dilakukan melalui Zoom ataupun per telepon conference call selama Ibu berada di Eropa dua agenda besar tentu terkait dengan kunjungan ini adalah yang pertama tentu bilateral kedua negara terkait dengan bagaimana kedua negara bisa terus berkolaborasi dalam segera mengakhiri pandemi ini dan mendorong kerjasama ekonomi yang konkret khususnya dalam kondisi global dewasa ini impact atau dampak dari baik pandemi maupun krisis ekonomi yang menyertainya dan juga dampak dari kondisi konflik di Ukraina yang kedua tentu yang teman-teman sudah ikuti bersama dan terus ikuti adalah round berikutnya dari konsultasi dan komunikasi yang dilakukan Ibu Menteri Luar Negeri sebagai Menteri Luar Negeri negara pemegang amanah presidensi G20 dalam menyikapi situasi global dewasa ini sebagaimana teman-teman ketahui kalau bahasa saya first roundnya sudah dilakukan ke semua negara-negara G20 dan sudah mendapatkan gambaran besar tentang pemetaan posisi masing-masing negara terkait dengan apa namanya situasi global dan presidensi bukan presidensi terkait situasi global Ukraine terakhir ini dan G20 dan saat ini second round boleh dikatakan Ibu akan terus berkonsultasi bagaimana menafidik apa namanya respons dari G20 terkait dengan isu Ukraine termasuk teman-teman tentu adalah dampak ekonomi yang semua dunia saat ini sudah rasakan itu agenda Ibu ke depan lalu saya juga bisa sampaikan satu hal Pak Jubir tambahan hari ini Sekjen PBB di markas besar kemarin berarti tanggal 13 April di markas besar PBB Sekjen PBB telah mengumumkan bahwa diumumkan anggota Champions Group of the Global Crisis Response Group yang dipimpin langsung oleh Sekjen PBB yang dimana Bapak Presiden menjadi salah satu anggotanya anggota lain selain Bapak Presiden adalah Presiden Senegal Kanselir Jerman Perdana Menteri Barbados Perdana Menteri Denmark dan Perdana Menteri Bangladesh durasi dari keanggotaan Champions Group ini selama 12 bulan kalau boleh saya sampaikan kronologi atau latar belakangnya pada tanggal 14 Maret bulan yang lalu Sekjen PBB mengumumkan akan diluncurkannya apa yang disebut dengan Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance ini adalah upaya Sekjen PBB dalam mengkoordinasikan badan-badan PBB dunia badan-badan PBB dan merumuskan aksi dari badan-badan PBB tersebut untuk mengatasi atau menghadapi krisis dunia saat ini yang berdampak besar terhadap kenaikan harga pangan kenaikan harga energi dan juga ekonomi khususnya keuangan dan untuk menjalankan atau perumusan dari aksi global ini dibutuhkan kepemimpinan di tingkat Kepala Negara tingkat politis di mana Bapak Presiden menjadi salah satu anggotanya pengumuman ini dilakukan oleh Sekjen PBB setelah sebelumnya pada tanggal 12 April yang lalu Bapak Presiden berkomunikasi dengan Sekjen PBB tentu membahas mengenai apa namanya Global Crisis Response Group ini sendiri dan juga dimanfaatkan atau digunakan oleh Bapak Presiden untuk membahas berbagai isu global yang menjadi kepentingan dunia saat ini tentu isu Ukraina menjadi salah satu pokok bahasan tentang Presidensi G20 dan ada kegiatan yang ada kaitannya dengan Indonesia yang akan di-host oleh Indonesia yaitu Global Platform on Disaster Risk Reduction yang akan kita host pada bulan Mei di Bali satu bulan mendatang itu mungkin Pak Faiza yang bisa kami disampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Fisal dan saya rendang Mas Yudha untuk memberikan update terima kasih Pak Dijen yang terhormat agakkan Direktur dan juga teman-teman media Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izinkan dalam kesempatan yang baik ini kami ingin melakukan update beberapa kasus pelindungan WNI pertama terkait dengan tenggelamnya kapal nelayan Indonesia KM Kuda Laut pada tanggal 18 Maret yang lalu yang sebelumnya juga telah kami sampaikan dalam fast-paving sebelumnya jadi untuk merimai tanggal 18 Maret yang lalu KM Kuda Laut kapal nelayan Indonesia dari Rotendau yang mengalami keawak 12 nelayan mengalami kecelakaan dan tenggelam di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Indonesia dan Australia nah pada saat itu KJRI di Perth dan juga konsulat kita yang ada di Darwin telah berkoordinasi dengan otoritas kita yang otoritas Australia untuk melakukan operasi penyelamatan dari operasi tersebut 9 dinyatakan meninggal dan hingga saat ini jenazahnya tidak ditemukan dan tiga lainnya ditemukan dalam keadaan selamat dari tiga nelayan tersebut dua diantaranya Alhamdulillah akan tiba di Jakarta pada malam hari ini dan KM Lu bekerjasama dengan KKP serta Pemprov NTT dan juga Pemerintah Kabupaten Rotendau akan memulangkan yang bersakutan ke Rotendau dan satu nelayan yang pada saat ditemukan dalam kondisi kritis saat ini Alhamdulillah kondisinya sudah semakin membaik dan insya Allah kita akan pulangkan pada tanggal 26 April mendatang dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya yang sudah dilakukan oleh otoritas Australia untuk menyelamatkan para nelayan kita dan juga kerjasama yang telah dilakukan dengan kementerian lembaga terkait antara lain KKP Pemprov NTT dan juga Pemprov Pemerintah Kabupaten Rotendau kemudian hal yang lain ada dua insiden juga kejadian bencana besar yang terjadi masing-masing yang ada di New York sebenarnya kita pantau bersama terjadi kasus penembakan di stasiun subway pada tanggal 12 April yang lalu KJRI New York dalam hal ini telah berkoordinasi dengan otoritas tempat dan juga komunitas masyarakat Indonesia sampai saat ini tidak ada korban WNI dari insiden penembakan tersebut di tempat yang lain di Filipina kita juga sudah ada pantau terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor KBRI Manila juga telah berkoordinasi dengan otoritas yang ada di Filipina dan juga komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana dan hingga saat ini tidak ada korban WNI dari bencana banjir dan tanah longsor itu yang terjadi di Filipina Tengah dan juga Filipina Selatan demikian teman-teman media yang dapat kami update terkait dengan isu pilih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Yuda selanjutnya saya kembalikan oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jurubicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Teguh Fajjah beserta Ibu dan Bapak Narasumber lainnya dan dengan demikian acara press briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri pada minggu tanggal 14 April ini telah selesai terima kasih atas kehadiran dekan-dekan semua dan bantuan dari dekan-dekan sekalian dalam diseminasi polubri dan kegiatan diplomasi Indonesia dan baiklah acara press briefing ini seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat untuk kita semua dan selamat melanjutkan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati